Dan pemirsa untuk mengetahui kondisi terkini terkait kasus kecelakaan yang menewaskan seorang pengendara sepeda. Saat ini kita telah terhubung dengan rekan kami Wan Aniska di Polda Metro Jaya. Iya Wan Aniska. Pelaku penabrak lari pesepeda di kawasan Galanggatot Subroto pada Sabtu lalu. Akhirnya ditetapkan menjadi tersangka dan saat ini ditahan di ditelantas perlegakan hukum Polda Metro Jaya. Sebelumnya telah dilakukan pemeriksaan tes urin untuk mengetahui bagaimana kondisi fisik tersangka dengan inisial MJ. Kemudian juga sudah dilakukan olah tempat kejadian perkara, kemudian juga sudah dilakukan penyidikan terhadap tersangka. Dan kini tersangka sudah mendekam di tahanan Polda Metro Jaya. Untuk diketahui sebelumnya bahwa tersangka MJ untuk fotoronologinya sendiri sedang merasa emosi menurut pengakuannya. Karena kendaraan roda dua yang melaju dengan kecepatan tinggi di sebelahnya. Kemudian mencoba untuk memacu kembali kendaraannya, namun tidak dapat mengendalikan kecepatan kendaraan. Sehingga menabrak rombongan pesepeda dari kawasan Bekasi dengan dua korban. Yaitu satu korban luka-luka dan satu korban tewas dengan nama Abdul Syafik yang merupakan produser salah satu stasiun televisi swasta. Dan sempat melarikan diri tersangka inisial MJ karena merasa khawatir dan takut dengan apa yang telah ia lakukan. Namun tidak selang beberapa jam pada pukul 14.30 tersangka MJ menyerahkan diri ke Polda Metro Jaya. Dan untuk atas perbuatannya MJ dikenakan pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 dengan ancaman lima tahun penjara. Gati. Terima kasih Uwan Anies, ke atas laporannya dari Polda Metro Jaya sama petugas kembali.